Berikut adalah, draw terbaru, BWF World Championships 2023, setelah hari kedua. Tunggal Putra Di pool atas Tunggal Putra, 8 pemain telah memastikan diri untuk lolos ke babak per-8 final, kejuaraan dunia 2023. Mereka adalah, Victor Axelsen, Chow Tienchen, Loh Kaanyu, Pranoy HS, Kun Lafut Fititsan, Lakxia Shen, Li Xifeng, dan Wang Shui. Di pool bawah Tunggal Putra, belum ada satupun pemain, yang berhasil memastikan diri untuk lolos ke babak per-8 final. Hari ini, mereka masih akan bertanding untuk memperebutkan sisa 8 kuota, untuk lolos ke babak per-8 final. Tunggal Putri Di pool atas Tunggal Putri, 8 pemain, yang telah memastikan diri untuk lolos ke babak per-8 final, adalah, An Seyong, Bei Wen Zhang, Rachanok Intanon, Nozomi Okuhara, Chen Yufei, Mia Bliefeldet, He Bingjiao, dan Wang Ziyi. Di pool bawah Tunggal Putri, belum ada satupun pemain, yang berhasil memastikan diri untuk lolos ke babak per-8 final. Hari ini, satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan wakil Singapura, Yojiamin. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, juga belum ada satupun pemain, yang berhasil memastikan diri untuk lolos ke babak per-8 final. Hari ini, wakil Indonesia, Fajar Rian, akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, yang pohsuan. Sedangkan, Asan Hendra, akan melawan wakil Italia, Giovanni Greco, David Salud. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat satu pemain yang berhasil lolos ke babak per-8 final. Mereka adalah, Man Weichong, Kai Wun Ti, yang berhasil lolos ke per-8 final. Setelah lawannya, Choi Solgyu, Kim Won Ho, memutuskan untuk withdrawn. Sementara itu, dua wakil Indonesia, Fikri Bagas, dan Leo Daniel, masih akan bertanding hari ini, untuk bisa lolos ke babak per-8 final. Fikri Bagas, akan melawan wakil Jerman, Bejarne Geis, Jan Cholin Voelker. Sedangkan Leo Daniel, akan melawan wakil Inggris, Ben Len, Sean Fendi. Ganda Putri Di pool atas Ganda Putri, terdapat satu pemain yang berhasil lolos ke per-8 final. Mereka adalah, Kirsten Dewitt, Alisa Tirto Sentono, yang berhasil lolos. Setelah lawannya, Benyapa Aimsark, Nun Takarn Aimsark, memutuskan untuk wall cover. Sementara itu, wakil Indonesia, Lani Ripka, harus berjuang melawan unggulan pertama asal China, Chen Kingchen, Jia Yifan, agar bisa lolos ke babak per-8 final. Di pool bawah Ganda Putri, belum ada satupun pemain, yang berhasil lolos ke babak per-8 final. Hari ini, wakil Indonesia, Febriana Amalia, dan Apri Fadia, harus berjuang menghadapi lawan-lawannya, agar bisa lolos ke babak per-8 final. Febriana Amalia, akan melawan pemain Perancis, Margot Lambert, Anetran. Sedangkan Apri Fadia, akan melawan pemain Belanda, Deborah Gillet, Cheryl Seinen. Ganda Campuran Di pool atas Ganda Campuran, 8 pasangan yang berhasil lolos ke per-8 final, adalah Di pool bawah Ganda Campuran, belum ada satupun pemain, yang berhasil lolos ke per-8 final. Dua wakil Indonesia, Rinov Pita, dan Rehan Lisa, masih harus berjuang hari ini, agar bisa lolos ke babak per-8 final. Rinov Pita, akan melawan wakil Jepang, Kyohei Yamashita, Naru Shinoya. Sedangkan Rehan Lisa, akan melawan wakil Jerman, Johns Ralphie Johnson, Linda Eiffler. Terima kasih telah menonton!